Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan ayu berlatih bab 6 di halaman 152, 153 sampai dengan halaman 154, 155 di buku paket pendidikan agama Islam untuk SD kelas 5, semester 2, kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab dari pilihan ganda. Berilah tanda silang X pada huruf ABC atau D pada pilihan jawaban yang benar. Nomor 1, perhatikan beberapa potongan ayat berikut. Potongan ayat di atas yang termasuk Quran Surat Al-Imran ayat 64 adalah Jawabannya yang D, yaitu 3 dan 4. Silahkan kalian conteng bagian D untuk nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan petikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 berikut. Lanjutan ayat tersebut adalah jawabannya yang A. Bainana wabainakum. Lanjut lagi ke nomor 3. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi pokok Kalimatin sawaim adalah Nomor 3 jawabannya yang D, dialog dengan penganut kepercayaan lain untuk membangun bangsa. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor 4. Sebagai anak muslim harus senantiasa teguh pendirian dan sungguh-sungguh dalam peribadah karena telah jelas antara jalan yang benar dan salah. Pernyataan tersebut sesuai dengan pokok ayat yang berbunyi. Jawabannya nomor 4 adalah yang D. Kot tabayyana rusdu minal goi. Itu jawabannya yang D. Nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Hukum bacaan yang tepat pada potongan ayat di atas adalah Nomor 5 jawabannya yang C. Ide gombi guna dan al-samsiyah. Itu jawabannya. Lanjut nomor 6. Perhatikan potongan ayat berikut. Perilaku terpuji yang sesuai dengan potongan ayat tersebut adalah Nomor 6 jawabannya yang B. Salat dengan penuh keyakinan dan husuk semata karena Allah. Itu jawabannya. Nomor 7. Ahmad dan Arnold adalah sahabat yang akrab. Setiap hari libur mereka gunakan untuk saling mengunjungi rumah dan berkenalan dengan saudara-saudara. Ahmad menunjukkan pribadi yang taat kepada Allah. Dia tetap melaksanakan sholat duha dan Arnold mempersilahkan bahkan menyediakan tempatnya. Meskipun keduanya berbeda keyakinan namun mereka punya tujuan yang sama yaitu menjadi pelajar yang beriman. Berperilaku baik dan berprestasi. Potongan ayat Al-Quran yang sesuai dengan deskripsi di atas adalah Nomor 7. Jawabannya yang A. Kelimatin sawaim. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan potongan ayat dan terjemahan berikut. Pasangan yang tepat antara terjemah dengan ayat pada tabel tersebut adalah Nomor 8. Jawabannya yang A. Satu dengan C. Dua dengan A. Tiga dengan D. Dan empat dengan B. Itu jawabannya. Lanjut nomor 9. Perhatikan potongan ayat berikut. Kalimat yang bergaris bawah memiliki arti Jawabannya nomor 9 adalah yang B. Yaitu jalan yang benar. Nomor 10. Sering terjadi partikain antar kelompok masyarakat. Peristiwa ini membuat masyarakat menjadi resah dan tidak nyaman. Sikap yang tepat jika melihat kasus tersebut adalah Jawabannya yang B. Berusaha mencari solusi dengan mendamaikan. Itu jawabannya untuk pilihan ganda. Silahkan kalian salin atau kalian conteng di buku kalian masing-masing. Kita lanjut lagi ke bagian yang B. Esai. Bagian B. Isilah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Sebelum membaca Al-Quran. Sebaiknya diawali dengan bacaan isti'azah yang berbunyi. Jawabannya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Itu jawabannya. Nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Kata yang bergaris bawah memiliki arti. Ini yang di garis bawah. Jawabannya adalah. Menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor 3. Sebagai anak muslim harus memiliki toleransi yang artinya menerima adanya perbedaan dengan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Lanjut ke nomor 4. Bangsa kita memiliki berbagai perbedaan. Maka sikap yang baik adalah. Jawabannya saling menghormati. Nomor 5. Sebagai anak muslim harus membuktikan bahwa iman tidak hanya diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Tetapi juga diamalkan dengan. Jawabannya perbuatan. Nah itu untuk jawaban bagian B. Silahkan kalian salin. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian yang C. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Tulislah. Tuliskan 2 isi pokok Al-Quran Surat Al-Imran ayat 64. Jawabannya. Agama Islam memerintahkan untuk mencari titik temu dan kesepakatan melalui musyawarah, dialog, diskusi dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan memegang teguh agama Allah yaitu tidak menyekutukan Allah. Itu jawabannya. Silahkan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 2. Tuliskan 2 isi pokok Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Jawabannya. Bersikap toleran terhadap orang lain dengan cara menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan dan berpegang teguh kepada Allah dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Itu jawabannya. Silahkan kalian salin. Lanjut ke nomor 3. Keluarga Andi sedang bermusyawarah tentang persiapan melanjutkan kuliah. Saat bermusyawarah, banyak terjadi perbedaan pendapat terutama dalam biaya dan tempat kuliah. Ahmad sebagai adik yang masih di sekolah dasar ingin berbagi pendapat. Coba tuliskan menurut kalian pendapat yang harus Ahmad sampaikan. Jawabannya. Yaitu memperhatikan bermacam-macam perbedaan sehingga menerima perbedaan tersebut dan mengusulkan agar Andi menerima keputusan bersama meskipun tidak sama dengan Andi. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor 4. Mengapa kalian harus memiliki jiwa toleran terhadap orang lain? Jawabannya. Karena Allah lebih menyukai orang yang toleran. Nomor 5. Tuliskan 3 sikap toleran dalam lingkungan masyarakat. Jawabannya. 1. Menerima berbagai pendapat dalam musyawarah. 2. Berteman dengan teman-teman dengan berbagai asal dulu, asal, usul, dan agama. 3. Mendengarkan dan menerima hasil musyawarah. 4. Menjenguk teman yang sakit meskipun agamanya berbeda. Itu jawabannya. Silahkan kalian salin untuk bagian C. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan seingkat kali ini. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.